Beberapa lokasi di kota Sukabumi terjadi banjir. Bahkan, sampai merendam kendaraan dan satu rumah warga roboh di Cikole. Informasi yang dihimpun Tribun Jabar, seperti halnya banjir terjadi di kawasan Jalan Perniagaan hingga wilayah City Mall. Selain itu, dua pohon di Jalan R, A, Kosasih Cikole, tumbang dan menutup akses Jalan Utama Sukabumi. Peristiwa itu terjadi pada jam 4 di Ciaul, Kelurahan Subang Jaya. Menurut seorang pengendara, Mahmud, berusia 42 tahun, awalnya tak tahu ada pohon tumbang yang menutup Jalan R, A, Kosasih. Setelah sampai di titik lokasi, kendaraan depannya terhenti. Setelah dicek, ternyata ada dua pohon tumbang menutup jalan. Tidak bisa lewat dari dua arah, kata Mahmud. Menurutnya, pohon tumbang terjadi saat hujan deras dan petir cukup keras. Sedangkan, menurut Kepala Pelaksana BPBD di Sukabumi, Novian Rahmat, kejadian yang terjadi satu di antaranya, terdampak cuaca ekstrim. Yakni hujan dengan intensitas sedang di wilayah kota Sukabumi Sedang, yang terjadi kemarin. Ujar Novian.